Halo guys, David di sini, dan ini adalah Lenovo Legion 5. Satu lagi laptop gaming yang pake AMD Ryzen Mobile 4000 series. Akhir-akhir nih, pasar laptop gaming memang lagi kebanjiran model yang pake CPU Ryzen ya. Bahkan Lenovo yang kemarin-kemarin belum pernah pake prosesor merah buat seri Legionnya, akhirnya mutusin buat pake juga di Legion 5 ini. Keputusan yang wajar lah, soalnya Ryzen Mobile 4000 series yang pake kodename Renoir, memang dikenal dengan performanya yang tinggi tapi harganya tetep bisa kompetitif. Buat SKU yang kita bahas kali ini, dia pakenya Ryzen 5 4600H dengan fabrikasi 7nm, 6 core 12 thread, base clocknya 3GHz, dan boost clocknya 4GHz. RAM yang dipake udah 16GB DDR4, dengan kecepatan 3200MHz, dan konfigurasinya udah dual channel, jadi nggak usah pusing mau upgrade-upgrade lagi. Kalau mau upgrade, palingan di storage-nya aja ya, yang bawaannya udah ngasih kita SSD M.2 NVMe PCIe, dengan kapasitas 512GB. Pilihan upgrade-nya tuh, kita bisa pake slot SATA 2.5", atau pake yang tipe M.2 PCIe punya. Legend 5 juga udah pake WiFi 6, dan tentu aja udah pake Bluetooth 5. Nah, buat hasil benchmarknya sendiri, di Cinebench R20, skor yang multi core bisa nyentuh angka 3202 poin, dan single corenya 454 poin. Ini tinggi banget sih. Soalnya kalau saya bandingin sama mesin laptop lain yang lebih mahal, yang sekarang itu harga pasarannya 20 juta, dan pake Intel Core i7-8750H, skor multi core yang didapet cuma 2040 poin aja, dan single corenya 389 poin. Sementara kalau kita bandingin di benchmark BMW 27, Legend 5 bisa kelarin dalam waktu 4 menit 22 detik, dan laptop yang lebih mahal tadi waktunya 6 menit 34 detik. Buat yang penasaran kenapa saya bandingin si Ryzen 4000 sama Intel generasi ke 8, bukan yang ke 9, soalnya saya lagi nggak punya mesin generasi yang ke 9, yang available saya nggak ada di studio, jadi pas saya cari info ternyata yang di 8 ke 9 nggak jauh beda, jadi harusnya tetep bisa ngasih patokan lah. Pas saya nyeri info ke PEMS channel, salah satu channel yang bagus banget review laptopnya, mereka ada ngebandingin Legend 5 yang pake Ryzen, sama Legend 5i yang pake Intel. Hasilnya Ryzen sedikit lebih unggul, padahal harganya lebih murah. Link videonya udah saya taruh di bawah kalo mau nonton lebih detail. Jadi aman lah buat ngambil kesimpulan kalo soal tenaga CPU, sekarang varian Ryzen jadi pilihan yang lebih worth it. Kalo buat kecepatan storage-nya, SSD yang ada di Legend 5 ini juga kenceng banget. Kecepatan bacanya bisa sampe 3500MB per detik, dan kecepatan tulisnya 3000MB per detik. Bukan SSD kaleng-kaleng sih ini. Sementara kalo kita ngomongin performa gamingnya, Lenovo Legend 5 ngandelin GPU NVIDIA GTX 1650Ti yang 4GB GDDR6, yang kalo kita pake buat main Borderlands 3 di preset medium, dia bisa stabil di 60-70an fps. Kalau buat The Witcher 3 di preset medium, dia juga bisa stabil di 70an fps. Dan buat game yang lebih enteng, kayak One Piece Pirate Warrior 4, framerate-nya itu udah pasti mentok di 60 fps sih, udah lumayan enteng lah. Buat CSGO sendiri, di settingan yang serba high, bisa dapetin 150an fps. Udah bisa maksimalin refresh rate layar si Legend 5 yang kecepatannya 120Hz. Terima kasih telah menonton! Selain performanya, bagian yang bener-bener saya kagumin dari Legend 5 ini ada di sistem pendinginannya, yang dikasih nama Legend Cold Front 2.0. Lubang pembuangan panasnya ada 4 titik, di sebelah kiri dan kanan yang posisinya agak kebelakang, plus 2 titik lagi di belakangnya. Di dalam bodinya ini, Legend 5 pake 3 heatpipe sama 2 cooling fan, yang performanya saya bilang bagus banget sih. Pas saya tes level kestabilannya pake 3D Mark Time Spy, laptop ini dapetin skor 99% stabil, dengan suhu CPU di sekitar 60 derajat dan GPU di sekitar 57 derajat. Lumayan jarang sih saya nemuin laptop sedingin ini. Pas saya pake buat main Borderlands 3 pun, suhu di sekitar tombol WASD masih adem banget, nggak tembus 40 derajat loh, nyaman mainnya. Kalo yang tembus 40an derajat, ada di bagian keyboard yang agak ke kanan, sekitar tombol IOPKL. Kalo itu ya nggak ngaruh sih kalo buat main game, jadi nggak masalah. Saya kasih jempol sih buat desain cooling dari Legend 5, yang nggak banyak gaya tapi efektif banget. Nggak juga sih ya, bukan cooling doang, tapi desain keseluruhan laptop ini juga saya kasih jempol sih, karena cocok sama selera saya yang suka sama laptop yang minimalis. Liat aja bagian depannya nih, bersih. Cuma ada logo Legend aja di pojok kiri atas, yang kalo diliat sekilas juga warnanya polos aja, tapi kalo kena cahaya, bakal ada sedikit efek kilauan warna-warni, terus di pojok kanan bawah ada emblem Lenovo yang ukurannya kecil. Kalo misalnya diliat sekilas oleh orang yang nggak terlalu ngikutin laptop, mungkin bakal dikirain laptop ini kayak laptop kantor yang ukurannya gede ya, bukan laptop gaming. Tapi ukuran sama bobotnya sih memang nunjukin banget sih kalo ini laptop gaming. Buat yang ngerti sedikit aja, pasti langsung ketahuan kalo ini laptop gaming. Soalnya bobotnya aja udah 2,3kg dan tebelnya ini ya keliatan nggak kayak laptop biasa lah. Pas layarnya kita angkat, yang bisa pake satu jari aja, bagian dalemnya juga nggak keliatan kayak laptop gaming, sopan banget. Desainnya polos aja, nggak pake corak apapun. Tombol WASDnya juga sama kayak tombol yang lain, polos warna hitam. Backlitnya juga nggak pake RGB-RGB-an, warnanya putih aja. Bagian yang bisa dibilang lumayan gaming justru ada di tombol powernya. Disini ada lampu indikator yang ngasih tau. Kalo kita lagi di mode thermal, yang mana? Kalo misalnya kita lagi di mode quiet, dia warnanya biru. Kalo auto warnanya putih, dan performance mode warnanya merah. Buat ganti mode tadi, kita tinggal tekan shortcut Fn plus Q aja. Nggak perlu sampe buka software tambahan lagi. Oh iya, balik ke keyboard. Buat yang seneng sama yang simetris-simetris, kanan kiri seimbang, posisi touchpad di Legion 5 ini bakal kerasa agak kagok ya pas pertama kali dipake. Kerasa agak kegeser ke kiri soalnya. Buat ngimbangin tombol-tombol huruf yang juga kegeser oleh numpad, ke kiri. Pas saya pertama kali pake keyboardnya pun, buat ngetik skrip video ini rasanya agak aneh sih, agak ke kiri gitu. Tapi pas saya udah nulis 4-5 paragraf udah kebiasa banget. Apalagi tombol di keyboardnya ini enak buat ditekan, dan coatingnya juga udah tahan minyak, dan palm restnya juga kerasa lembut di tangan. Buat saya, bagian yang lumayan harus diperhatiin sebelum anda beli laptop ini ada di bagian layarnya, yang color gamutnya cuma 45% NTSC aja. Kurang luas buat anda yang pengen bikin konten dengan warna seakurat mungkin. Kalo misalnya anda butuh panel yang lebih akurat lagi, saya sarnin ambil Legend 5 yang Ryzen 7 aja. Kalo itu layarnya udah 100% sRGB, dan udah panten validated juga, yang ini agak beda. Kalo Legend 5 versi Ryzen 5 ini cocoknya buat gamer, atau buat yang kerjanya nggak jauh-jauh dari ngolah huruf sama angka, bukan gambar. Kalo buat kerjaan kayak gitu, laptop ini udah oke, karena layarnya udah 120Hz, terus resolusinya udah 1080p, ukurannya juga udah gede, 15,6 inci, dan dia juga bisa dilipat sampe 180 derajat. Tapi entah cocok buat game apa sih ini, atau buat kerja lah mungkin. Di bagian atas layarnya ini juga ada webcam dengan resolusi HD 720p, yang punya fitur True Block buat nutupin webcam kita secara fisik. Ini fitur yang kecil, tapi bakal diapresiasi banget sih, buat orang yang parnoan kayak saya. Ya saya juga apresiasi banget desain dari charging port laptop ini, yang kalo kabelnya kita tarik, bodi laptopnya nggak bakal ikut ketarik juga. Ini lumayan buat ngurangin kasus laptop jatuh dari meja, karena kabelnya kesangkut kaki atau apalah. Saya bilang ngurangin, bukan mencegah. Karena kalo buat mencegah sih kayaknya nggak ya, karena ada situasi dimana laptopnya bakal tetep ketarik. Tapi minimal desain dari portnya udah ngedukung lah. Buat ketahanan baterenya sendiri, kalo kita lagi nggak ngecas laptopnya, kapasitas 60Whnya bisa tahan sampe 9 jam kalo dipake buat muter video aja. Itu udah lama banget. Buat kelengkapan portnya, di sebelah kiri laptop ini kita bakal nemuin port USB 3.1 Gen 1. yang always on punya. Jadi kita bisa ngecas HP pake port itu, atau ngecas apapun sih walaupun laptop kita lagi mati. Di sampingnya ada kombo jack juga, dan di sebelah kanan ada satu lagi USB 3.1 Gen 1. Itu aja. Sisanya ada di belakang semua. Ada port ethernet, USB Type-C 3.1, 2x USB Type-A 3.1 Gen 1, port HDMI, power, dan Kensington Lock. Biar kita nggak ngeraba-raba buat tau posisi portnya, di atasnya sini kita udah dikasih logo dari portnya ya, jadi kita nggak usah kayak balikin buat ngeliat, terus colok, terus baru puter lagi. Kita bisa ngintip doang, terus langsung keliatan. Desain port di belakang kayak gini, lumayan unik sih, bikin bagian kanan kiri laptop kita jadi lumayan bersih, nggak banyak colokan gitu. Dan yang terakhir, yang lebih simple juga, di sebelah kiri kanannya ini udah ada speaker, yang suaranya buat saya standar aja sih, lumayan treble jadi rasanya lumayan ngecering. Kesimpulannya Lenovo Legion 5, bagian pertama yang saya suka, tentu aja pemakaian CPU Ryzen 5 4600H nya, yang semakin ngasih tanda, kalau sekarang pasar laptop udah tambah panas, nggak cuma didominasi satu pihak aja, malah sekarang AMD yang posisinya di atas angin. Dan ngomong-ngomong soal angin, Legion 5 ini juga punya performa cooling yang bagus banget. Ini salah satu laptop gaming yang paling dingin, yang pernah saya coba. Dan desainnya juga keliatan minimalis, sesuai sama selera saya, keliatan kelas gitu. Satu-satunya bagian yang harus jadi catatan sebelum anda beli laptop ini, Anda butuh panel yang lebih akurat nggak buat bikin konten? Kalau iya, saya saranin buat ambil Legion 5 varian yang Ryzen 7 punya, atau tambah monitor eksternal, tapi tanggung sih, mending langsung yang Ryzen 7 punya. Kalau misalnya anda udah cocok sama varian Ryzen 5 ini, harganya 16,499 juta. Mirip-mirip sama harga laptop gaming merek lain. Tapi bedanya di paket penjualan dari Legion 5 ini, kita juga bakal dapetin Windows 10 Home, terus ada Microsoft Office Home Student 2019 yang versi lifetime, jadi bukan langganan bayar tiap tahun yang kayak 365. Ini bayar sekali putus aja, dan itu dibayarin Lenovo. Itu nilainya 1,799 juta. Dan ada juga garansi premium care dengan accidental damage protection selama 2 tahun. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja rusakin laptop kayak kabelnya salah tarik tadi terus jatuh, itu kesalahan kita sendiri tapi Lenovo yang pasang badan buat benerinnya. Ya itu lumayan sih harus masuk hitungan juga. Demikian review GadgetIn buat Lenovo Legion 5. like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!